Baik Pak Rizal, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Rizal Kasli, Gatuh Umum Perhimpunan Alih Pertambangan Indonesia. Ini terkait dengan akhirnya Tesla memilih Australia dibandingkan Indonesia dalam mencari lagi sumber untuk nikel ataupun bagian dari produksi mobilistik mereka. Pak Rizal, yang tadi sempat tertunda, entah sebagaimana dengan iklim investasi pertambangan di Indonesia khusus yang berbasis nikel pasca Tesla memilih Australia dibandingkan dengan produsen nikel di Indonesia? Pemerintah sebenarnya telah berusaha memperbaiki iklim investasi di Indonesia yaitu dengan melakukan revisi Undang-Undang Minerba menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 yang diharapkan itu bisa memperbaiki iklim investasi dan perlindungan terhadap lingkungan di Indonesia yang lebih baik dan menarik. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa revisi Undang-Undang Minerba tersebut hanya ada salah satu parameter saja dalam investasi. Karena masih banyak parameter lainnya, terutama adalah birokrasi di urusan perizinan. Karena pertambangan itu banyak juga keterlibatan kementerian dan lembaga lain sehingga hal ini juga harus dilihat sebagai hal-hal yang bisa menghambat. Sebagai contoh, misalnya untuk pengurusan perizinan, kita itu masih harus berhubungan dengan banyak kementerian, contohnya misalnya BKPM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Rutanan, Kementerian Penghubungan, Kementerian Penghubungan, Menteri Keuangan, Agraria BPN, Menakter, Perdagangan, Perinstrian, dan Pemerintah Daerah. Bisa dibayangkan kalau semua harus kita penuhi, itu berapa waktu yang dibutuhkan dan biaya yang dibutuhkan keperlindungan tersebut. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, bagaimana menyederhanakan birokrasi yang ada, sehingga investasi yang sudah diberikan komitmen itu bisa segera direalisasikan. Pak Rizal, yang menarik kan bukannya pemerintah sudah berulang kali menyatakan memangkas birokrasi Pak, proses yang lama menjadi singkat, waktu yang lama menjadi cepat begitu, apakah ini belum terasa di industri pertambangan, khususnya mereka yang melakukan investasi di Indonesia di sektor pertambangan? Sudah ada perbaikan, tetapi masih perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut. Karena kita juga berpengalaman dalam hal pengurusan-pengurusan tersebut, itu masih terasa itu masih lama dan berpilih-pilih. Berapa lama sih Pak kira-kira dibutuhkan ini buat gambaran saja begitu, untuk misalnya investasi di sektor pertambangan? Itu relatif ya, tergantung komoditasnya. Karena kalau kita lihat kepada siklus pertambangan, itu kan kita mulai dari eksplorasi. Nah eksplorasi kemudian nanti meningkat kepada kajian-kajian visibilisasi tadi, kemudian amdal segala macam, dan kita juga harus memenuhi, kalau kita misalnya membangun pelabuhan, membangun bandara, jalan dan sebagainya, kita juga harus melakukan, mendapatkan izin dari kementerian terkain, misalnya perhubungan misalnya. Nah itu banyak sekali yang harus-harus kita lakukan ya. Nah kalau waktunya relatif, makin kecil industrinya atau komoditasnya, itu makin cepat. Nah tapi kalau komoditas itu misalnya, seperti ini ke emas, bandang lain yang memang kritikal, atau strategis, itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Dan kemudian tergantung, kalau kita misalnya mengurus pinjam pakai di lahan perutanan, nah itu juga bisa membutuhkan waktu yang cukup lama. Terima kasih telah menonton!